Berbicara tentang perayaan Natal pada 25 Desember ini, pembuat kaos dengan teknik airbrush bergambar Yesus Kristus di Jombang, Jawa Timur, mendapatkan berkat tersendiri. Berkat keterampilannya membuat kaos bergambar Yesus, kini baju yang dibuatnya laris manis diburu oleh warga yang merayakan Natal. Bahkan, hasil karyanya dipesan hingga luar daerah. Beginilah aktivitas Samiaji, warga bareng Jombang, seorang pembuat baju di dalam bengkel rumahnya. Kaos bergambar Yesus Kristus yang dibuat dengan teknik airbrush laris diserbu pembeli yang merayakan Natal. Gambar kaos yang digambar dengan menggunakan teknik airbrush memiliki kualitas gambar yang lebih baik. Bukan hanya dari gambarnya saja, tetapi kualitas gambar yang bisa bertahan lama. Kualitas yang baik juga berpengaruh pada harga yang ditawarkan. Menurutnya, harga bisa disesuaikan dengan permintaan pembeli. Samiaji pun kebanjiran pesanan saat momen Natal seperti ini. Alhamdulillah, momen-momen Natal ini ada banyak pesanan yang berkenaan dengan hari Natal, ya kayak yang di belakang saya ini. Juga banyak kadang lukisan kaos kelahiran Yesus. Pemesan sendiri, kita teman online, dapat dari online. Ada juga teman lama, ada juga yang datang ke sini. Salah satu pembeli menuturkan dirinya sengaja memesan kaos bergambar Yesus yang dilukis dengan teknik airbrush karena kualitas gambarnya yang baik, meski harganya lebih mahal. Memberiakan Natal ini sehingga ada kenang-kenangan lah, seperti kayak bikin baju-baju keluarga, kayak unik-unik juga. Produk dengan bahan cat biasa, kaos kreasinya ini dibanderol seharga Rp 150.000 per gambar. Tapi, jika kaos dengan kualitas cat yang baik, harganya berkisar Rp 250.000 hingga Rp 350.000. Agung Wibowo, Jombang